Ini pas kali sih karena saya memang gak punya abang, jadi kayaknya enak ya kalau punya abang. Saya kepikiran begitu, yaudah berhubung Allah ngasih talenta saya yang tulis, saya ciptain aja abang saya sendiri. Gak punya abang, berapa orang gak punya abang disini? Woi, Anda bisa menciptakan abang Anda sendiri. Berapa orang yang gak punya suami disini? Anda bisa menciptakan suami di dalam buku Anda. Jangan main-main, bahkan Anda bisa menciptakan sebuah negeri yang Anda menjadi penguasanya di dalam buku Anda. Jangan main-main sama penulis ya. Jadi, saya berpikir tentang kalau saya punya abang, saya pengen seperti apa ya abang saya? Akhirnya saya tulislah Mas Gagai ini. Alhamdulillah sudah 49 kali cetak ulang, 16 kali diantaranya di Asmana Diapabising House. Bukunya ada di luar. Mungkin sudah dibaca lebih dari 3 juta orang. Nah ini adalah buku ketika Mas Gagai pergi, yang kemudian diakui oleh banyak orang sebagai salah satu buku pelopor untuk sastra Islam kontemporer. Sebelumnya kita memiliki Buya Hamka, kita memiliki Muhammad di Ponegoro, kita memiliki Ahmad Tauhari. Dan kenapa mereka semua laki-laki gitu ya? Lalu tiba-tiba The Straight Times bilang, Republika juga mengatakan bahwa saya dikatakan oleh mereka sebagai lokomotif penulis sastra Islam di Indonesia untuk kontemporer. Nah mudah-mudahan saya istikomak untuk terus menulis ya, walaupun nanti Anda semua menjadi penulis. Jadi menulis adalah satu hal yang bisa kita lakukan selama kita punya tekat yang kuat dan ingin selalu berbagi. Ini buku ketika Mas Gagai pergi, Alhamdulillah katanya sih bisa mengubah banyak orang. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi jalan nih, lagi jalan kemana gitu, terus ketemu orang, Mbak Helvi ya? Terus saya bilang, iya, siapa ya? Terus mereka langsung gini, Mbak Helvi, langsung belok saya. Saya bilang, kenapa? Mbak, makasih ya Mbak, Alhamdulillah saya dapat hidayah gara-gara baca buku Mbak. Oh Masya Allah, dapat hidayah dari baca buku saya. Saya pergi ke tempat lain, Bunda makasih ya, saya dapat hidayah dari baca buku Bunda. Ada anggota DPR dari Kalimantan ketika satu forum sama saya bilang, Mbak, makasih ya sudah menjadikan saya Mas Gagai. Saya mengubah gara-gara baca buku Mbak. Kita gak pernah tahu bahwa buku kita ternyata bisa mengubah orang lain menjadi lebih baik. Itu yang saya rasakan di buku ketika Mas Gagai pergi. Dan terakhir yang paling anyar, salah satu pemeran film ketika Mas Gagai pergi, itu Aku Ino Umar. Bertekat memakai jilbab setelah dia membaca buku ini dan kemudian selesai syuting filmnya, dia pakai jilbab. Kita doakan dia istiqomah. Kapan lagi punya buku yang covernya adalah saya dan suami saya? Saya mau cerita tentang buku yang sebelah, itu buku Anna Frank. Anna Frank, The Diary of a Young Girl. Buku Anna Frank ini, itu adalah kekuatan seorang gadis kecil, Anna Frank, yang dia itu adalah gadis Yahudi yang dikejar-kejar oleh tentara Nazi pada masa perang dunia lalu. Dan dia bersembunyi sampai ke septic tank, Anna bayangkan. Dalam pelariannya ketika dia ingin dibunuh itu, dalam pelariannya dia menulis buku harian. Gila loh. Lari-lari, dikejar-kejar mau dibunuh, masih bisa nulis buku. Nah kita gak dikejar-kejar. Gak nulis-nulis, padahal waktunya nampak. Ini dikejar-kejar nih, mau dibunuh. Dikejar dengan persenjataan berat. Mau keluar dari tempat persembunyiannya susah sekali. Gak makan dan sebagainya. Tapi akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menulis. Anda tahu royalti yang didapat oleh Anna Frank. Dia hanya menulis satu buku. Seumur hidupnya hanya satu buku. Tetapi bukunya sudah diterjemahkan ke dalam 70 bahasan. Dan royaltinya itu sudah jutaan kopi, puluhan juta kopi. Dan royaltinya tidak habis sampai tujuh turunan. Hanya dari satu buku. In a friend. Keren ya? Dan dia hanya menulis tentang catatan hariannya saat dikejar-kejar. Nah bagaimana dengan buku yang sebelah? Ini adalah hadiah ulang tahun perkawinan saya. Buat suami. Keren banget ya. Dicepak. Waktu saya nego dengan penerbitnya. Yang pada waktu itu direkturnya adalah adik saya sendiri. Sebenarnya dia. Saya bilang sama dia. Mau gak nerbitin? Ini gram-media udah mau nerbitin loh. Pakai foto kakak loh. Yaudah deh terbitin. Kalau karya kakak kan emang bagus. Sudah terbitin. Akhirnya nomol deh. Untuk pertama kali wajah saya dan suami. Di buku saya sendiri. Dan buku ini. Alhamdulillah. Kita gak pernah tahu kita menulis kebaikan. Kita berdakwah. Dengan cara yang soft melalui tulisan. Saya menerima lebih dari 100 email. Mereka yang tidak jadi bercerai. Gara-gara baca buku ini. Menulis. Bukan hanya meninggalkan jejak. Tapi meninggalkan arti kita. Meninggalkan makna kita. Di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan. Apa yang belum kita lakukan. Nah karena itu. Menulis kita usahakan. Benar-benar dari hati. Sampai ke hati orang lain. Kalau saya. Saya gak mau asal menulis. Kita bisa. Tiga hari sekali bikin buku juga bisa. Bisa. Tiga hari sekali bikin buku. Seminggu sekali bikin buku. Bisa. Tapi saya tipe. Mungkin tipe penulis beda-beda. Tapi saya tipe penulis yang tidak seproduktif itu. Buat saya penting meninggalkan jejak di dunia. Dengan karya yang bagus. Jadi. Saya sudah memastikan. Semua buku saya yang terbit. Itu harus bagus. Gak ada yang ecek-ecek. Gak mau saya bikin buku ecek-ecek. Kenapa? Ini jejak saya. Yang mau saya bawa sampai akhirat. Tapi. Bukan berarti juga kita jadi gak produktif ya. Nulisnya lima tahun sekali. Jangan. Tetap kalau kita bisa. Kita bisa menulis tiga bulan sekali bagus. Sebulan sekali tapi. Kualitasnya bagus oke. Tapi kalau saya gak bisa. Saya. Bertekad untuk menulis. Setahun itu minimal. Harus ada satu buku saya. Minimal. Dan sampai sekarang saya bertekad. Kalau menulis itu minimal. Sekarang usia saya 47. Sebenarnya sih 17 jalan-jalan. Yaudah lah 47 lah. Usia saya 47 tahun. Buku saya Alhamdulillah 57. Berarti masih ada di utang. 10. Saya berjanji pada diri saya sendiri. Buku saya. Umur saya. Buku saya harus lebih banyak jumlahnya. Atau minimal sama dengan usia saya. Jadi. Itu tekad saya untuk diri saya. Menulis adalah persoalan tekad. Kalau kita datang ke seminar-seminar seperti ini. Gila loh tiap minggu datang ke seminar menulis. Datang. Ketemu lagi. Eh Mbak Elvi ketemu lagi. Aku gak pernah ikut seminar Mbak Elvi loh. Di kota A, kota B, kota C, kota D. Pokoknya aku seneng banget kalau sebenarnya Mbak Elvi. Saya nanya. Terus kamu udah nulis apa? Mbak. Tapi saya janji Mbak. Saya tuh udah punya tekad menulis. Insya Allah Mbak. Saya akan menjadi penulis. Iya, tapi menulis itu bukan hanya diomongin dan ikut seminar-seminar ini. Menulis itu harus praktis. Harus dilakukan. Satu tahun kemudian dia belum jadi penulis juga. Dua tahun kemudian. Tiga tahun kemudian. Empat tahun kemudian ketemu saya lagi. Sepuluh tahun kemudian ketemu saya lagi. Saya tanya. Bukumu apa? Belum Mbak. Sibuk saya. Apalagi suami saya sekarang banyak muntut. Belum lagi anak-anak saya Mbak. Saya gak punya waktu untuk menulis. Jadi jangan sia-siakan momen-momen seperti ini. Tetap semangat menulis. Apalagi ada komunitas menulis online. Setiap saat kita bisa mengambil ilmu secara online. Ini anak saya Faiz. Faiz menulis buku sejak usia 8 tahun. Lebih dulu dari saya. Total bukunya sekarang akan terbit dua buku dari Bizan nanti. Total tulisan buku dia 12 sampai kemarin. Nanti berarti dengan dua lagi akan bertambah. Dia menulis sebagai hobi. Dia gak bercita-cita jadi penulis. Tapi menarik. Bagaimana menulis bukan berarti Anda harus usia 40 tahun. Udah usia 20 tahun baru jadi penulis. Anda bisa jadi penulis sejak kecil. Sejak kecil. Karena itu kalau sama anak jangan selalu misalnya. Ihh aduh hati peyut deh. Biar kamu mau jadi penulis ya. Jangan dibiasain ngomongin hal-hal yang dia kayak anak-anak banget. Kalau saya ngomong sama anak saya Faiz. Itu cara ngomong ya. Mas Faiz. Bunda. Punya kalimat bagus. Apa tuh bun? Padahal anaknya masih umur tiga tahun. Cinta adalah bagaimana kamu menyembunyikan air mata. Dia bengong aja umur tiga tahun. Tapi ketika bangun tidur. Tiba-tiba dia bilang begini. Bunda. Aku mencintai bunda. Eh dengan cantilnya. Bunda, bunda. Aku mencintai bunda. Seperti aku mencintai surga. Aku mencintai bunda. Seperti aku mencintai surga. Anak umur berapa yang ngomong? Tiga tahun. Pingsan gak sayang? Tiga tahun ngomong seperti itu. Pada usia enggak sih. Saya gak pingsan. Cuma saya bengong gitu. Ternyata itu gara-gara saya. Karena gini. Ini ada yang. Berapa pasang nih yang ada disini. Yang sudah pernah menikah. Saya mau tahu. Yang udah menikah. Udah punya anak. Oke. Cara menjadikan keluarga kita adalah keluarga penulis. Itu saya coba di asma. Asma adik saya. Nah keluarga. Iklim menulis. Iklim membaca. Iklim menulis. Kita mulai dari keluarga. Nah Faiz anak saya itu seperti itu. Jadi kalau dia mau tidur. Atau dia bangun tidur. Biasanya saya peluk. Terus saya bilang begini. Faiz. Bunda mencintaimu. Seperti bunda mencintai semua kebaikan yang ada di dunia ini. Itu cara saya bangunin dia. Bukannya. Woy bangun woy. Woy sekolah. Udah berapa nih. Sekolah bangun. Maka. Faiz kalau ngomong juga. Bunda. Apakah cinta selalu menyediakan air mata. Pingsan lagi. Jadi begitu anaknya. Karena ibunya juga begitu. Ibunya juga begitu. Sampai bapaknya bingung. Ayah. Engkau adalah rembulan yang menari dalam dadaku. Ayahnya bingung. Faiz. Kok kamu jadi. Kayak bunda gitu sih. Jadi lebay. Kok kamu jadi kayak begitu sih. Kok kamu jadi. Jadi. Pokoknya sama ayahnya dicela gitu. Kok kamu jadi. Nih begitu sih. Terus sejak itu dia gak pernah ngomong begitu lagi sama ayahnya. Ketika dia bilang. Mencintai saya seperti surga dan sebagainya. Kemudian ayahnya nanya. Kalau Faiz. Ketika ayahnya ngomong seperti itu. Saya tarik. Suami saya. Terus saya bilang. Mas. Kamu jangan ngomong begitu. Kenapa? Anak kita itu mungkin calon sastrawan hebat. Atau paling tidak. Dia akan jadi penulis. Oh gitu ya bunda. Maaf aku gak tau. Aku refleks. Soalnya. Katanya begitu banget. Jadi akhirnya dia jadi penulis dan jadi pelopor seri kecil-kecil punya karya. Jadi Faiz dan Izzati jadi pelopor seri kecil-kecil. Sekarang Faiz lebih suka film. Bikin-bikin film. Bikin teks filmnya juga. Sekarang juga lagi bantuin saya. Tapi saya bilang Faiz. Kamu tidak menulis buku bukan berarti kamu tidak bisa. Tetapi mungkin karena kesibukan kamu yang lain. Tapi usahakan kamu tetap menulis. Apapun itu harus ada karya. Akhirnya dia menulis skrip dan sebagainya. Nah ini penulis. Ini kok jarang sendiri ya dia. Menulis. Sekarang yang paling tua disini umurnya berapa? Saya 47. Ada yang lebih tua dari saya? Saya punya teman Mas Hernowo. Itu nulis baru pada usia 40 tahun. Tapi dalam setahun dia bisa nulis lebih dari 10 buku. Kemudian saya ingin menceritakan tentang George Dawson. Bukunya Life is so good. George Dawson ini pada usia 98 tahun. Dia pada usia 98 tahun. Dia belum bisa membaca. Sampai dia seorang penyapu jalanan di tepi kota New York. Sampai kemudian ada relawan yang mengajarkan dia membaca. Dia ikut kelas membaca. Dan ketika sudah bisa membaca pada usia 98 tahun. Dia berkata, saya ingin menulis. Tidak ada yang menertawakan dia. Yang ada menyemangati dia. Akhirnya pada usia dia 100 tahun. Terbitlah bukunya. Life is so good. Tentang perjalanan dia. Dan tekat dia untuk bisa membaca dan menulis. Dan akhirnya buku ini terpilih sebagai buku pilihan Oprah Winfrey. Jadi salah satu buku terbaik. Dan setelah bukunya terbit, baru dia meninggal. Karena itu prinsipnya apa? Jangan mati sebelum Anda menulis. Ini memang satu buku. Satu buku sebelum mati. Masalahnya kita gak pernah tahu kapan kita mati. Iya kan? Kita gak pernah tahu kapan kita mati. Apakah saya sedang ngomong disini tiba-tiba jatuh, meninggal, bisa. Atau ketika kita pulang dan sebagainya. Kita gak pernah tahu. Karena itu bergegaslah. Untuk menjadi seorang penulis. Ini buku saya. Ketika Mas Gagam pergi. Dan beberapa buku saya yang lain. Dan ternyata ketika kita sudah menjadi penulis. Industri kreatif terus bergerak. Maka yang saya lakukan sekarang selain menulis adalah. Saya suka keluar dari zona nyaman saya. Saya sangat suka. Saya suka deg-degan. Saya suka kayak dikejar-kejar. Tapi gak dikejar-kejar sih. Kecuali waktu itu suami saya ya. Saya suka sekali mengalami adrenalin saya bergerak tinggi. Oke. Saya ikutin itu. Maka yang saya lakukan setelah ini adalah. Mempertahankan idealisme saya. Dengan apa? Ketika saya menulis. Saya punya idealisme. Anda gak akan lihat di tulisan saya ada pornografi sedikitpun. Itu bagian dari idealisme saya. Saya menulis untuk akhirat saya. Karena itu saya jaga betul karya-karya saya. Karya-karya saya walaupun dia karya yang lebih dewasa. Aman. Anak sekecil apapun baca. Nah. Saya ingin menjaga itu. Di dalam alur hidup saya. Maka kemudian yang saya lakukan adalah menulis efektif. Tapi ternyata ada satu bidang lagi yang lebih. Yang juga efektif. Dan itu saya coba isi dari tulisan saya. Ini adalah film saya. Numpang promosi ya Bang Dewa. Film saya Duka Sedalam Cinta. Dari buku tulisi yang tadi saya bacakan. Di dunia Duka Sedalam Cinta. Akan tayang di bioskop 19 Oktober. Saya memutuskan untuk menjadi produser. Dari film Ketika Mas Baga Pergi. Film Duka Sedalam Cinta. Dan kemudian menjadi produser. Dari sebuah film. Yang merupakan idealisme saya. 212. The Power of Love. Tidak mudah. Menjadi produser untuk karya-karya yang idealis. Misalnya. Di film Ketika Mas Baga Pergi. Dan di film Duka Sedalam Cinta. Saya menjaga misalnya. Ini film Islam. Saya gak mau misalnya ada adegan peluk-pelukan. Dantara nomor-nom di film saya. Itu saya jaga. Saya gak mau ada kelihatan paha di film saya. Itu saya jaga. Paha ayam sih gak apa-apa. Jadi. Saya coba untuk benar-benar menjaga. Idealisme saya. Tidak akan bisa. Kalau bukan saya produsernya. Asmana di adik saya sampai nangis. Kak. Lu beneran kak mau jadi produser. Ya eh. Ini mau saya tahu ya saya cerita ya. Kamu beneran kak. Dia sedih itu. Kenapa? Karena dia tahu saya gak punya uang. Untuk jadi produser. Di Indonesia. Itu produser itu adalah tingkatan tertinggi. Orang yang bikin film. Orang yang punya film. Terus. Saya. Gak mungkin bisa. Ya tahu kan royalti penulisannya kayak gimana. Apalagi saya. Saya semua royalti tulisan saya. Itu hampir semuanya gak pernah saya ambil. Untuk disumbangkan. Hampir semua royalti saya. Saya pikir juga. Aturan kalau nyumbang gak usah gitu-gitu amat ya. Jadi misalnya. Iya. Jadi misalnya separuh gitu. Separuh itu bisa pakai buat bikin PH. Waktu itu saya ngerti. Sekarang saya udah ngomong sama penduduk-penduduk saya. Ya saya separuh disumbangkan. Separuh saya mau. Saya mau buat bikin PH nanti. Karena bikin PH itu mahal. Nah akhirnya singkat cerita. Asma tuh udah nangis-nangis. Berapa kak bikin film ini? Dari mulai 3 miliar sampai 5 miliar. Eh yuk ikutan. Ya dari mana kak uangnya? Katanya Asma gitu kan. Terus saya bilang Allah akan kasih rezeki. Entah bagaimana caranya. Maka saya pergi ke luar kota. Saya pergi ke kota-kota. Saya bilang saya mau bikin film ini. Ada yang mau dukung saya gak bikin film ini? Maka kemudian orang menyumbang. Dari mulai 500 perak. 1000 perak. 10.000 perak. Sampai dengan 1 juta rupiah. Sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi level ketika mas gajah pergi waktu itu. Dengan modal awal 350 juta rupiah. Nah saya berpikir begini. Kalau teman-teman punya naskah yang bagus. Bahkan saya berpikir. Untuk pembangunan karakter anak bangsa. Saya berpikir untuk mengangkat cerita pahlawan-pahlawan kita. Dari Sabang sampai Peropi. Kita ngangkat cerita tentang mereka dari Sabang sampai Merauke. Caranya bagaimana? Kita bisa bikin satu film setiap bulan. Bagaimana caranya? Setiap orang di daerah itu. Misalnya saya waktu saya ke Jambi. Ada orang Jambi disini? Waktu saya ke Jambi. Saya bilang sama orang Jambi. Kalian pengen gak bikin film tentang Sultan Taha? Bikin novelnya tentang Sultan Taha. Sultan Taha itu keren banget. Bikin Sultan Taha itu satu-satunya sultan. Yang membakar istananya sendiri. Sebelum istananya dibakar oleh Belanda. Dibakar istananya sendiri. Dan kemudian cara dia menakuti Belanda adalah. Kalau saya mati. Jangan katakan saya sudah mati. Dan kalau saya masih hidup. Katakan saya sudah mati. Kalau saya sudah mati. Katakan pada Belanda saya masih hidup. Jadi sampai dengan akhir hayatnya. Belanda gak pernah tahu. Si Sultan itu masih hidup atau sudah mati. Saya pikir ini keren banget. Cerita tentang Sultan Taha. Saya tanya sama teman-teman disana. Gimana kalau bikin cerita Sultan Taha? Ah, Belanda pasti ribet bak. Gak bisa gini. Ya udah kita aja. Kumpulin aja. 100 ribu orang Jambi. Satu orang Jumbang 50 ribu. Kita dapat 5 miliar. Kita bikin filmnya. Dan kalau ada untungnya. Kita bikin film tentang Jambi berikutnya. Bayangkan kalau itu akan dilakukan. Udah dari Sabang. Sampai Meroki. Saya orangnya suka bermimpi. Tapi harus segera bangun. Untuk merealisasikan BBB itu. Dan sejak kerja seperti ini. Kerja kerja seperti ini. Sungguh tidak bisa sendiri. Harus bersama-sama. Kenapa saya bikin misalnya film. Saya lagi nulis novelnya bersama Benny Almas. Novel 212 The More Of Love. Kenapa kami bikin film ini? Karena saya takut ada orang lain. Yang bikin film ini dan melenceng. Malah ngejelek-jelekin Islam. Takut saya. Ini sebelum mereka bikin. Saya harus bikin. Duitnya dari mana? Asma nakis tanya sih lagi. Bukan gak punya duit kak. Dan Asma tahu. Saya itu gak suka mutang sama orang. Saya gak usah suka mutang sama orang. Saya itu utang-utang paling gak pernah sampai 100 ribu perak sama orang. Tapi gara-gara bikin film. Saya menyusul. Wang Dewan. Utang 5 miliar sama orang. Bagaimana cara bayarnya? Allah akan bayar. Saya yakin itu. Yang penting adalah. Kalian bantu saya untuk menonton di hari pertama. Saya lebih buka. Saya lebih cinta. 19 ribu perak. Kalau komunitas musuh online. Mas Tendi kalau kita mau nonton bareng. Kasih tahu aja. Nanti saya hubungin artisnya. Nanti saya tekanin Asma kemadi untuk menonton bareng. Mungkin lebih baik kita tanya jawab. Moderatornya mana nih? Dari. Dari. Gimana caranya? Di sini ya. Di sini ya. Oke. Gimana caranya supaya tulisannya dia. Tulisan para pemulis ini. Ketika menulis itu enggak jelek. Bukan begitu Mbak Sindi. Jadi dia pertanyaannya. Kenapa dia merasa tulisannya jelek? Iya. Jadi begitu dia nulis. Akhirnya ini. Tidak bagus sih. Jadi Sindi merasa. Saya udah nulis. Itu pas saya baca. Kok tulisannya jelek sih? Sindi. Saya kasih tahu sama kamu. Kalau kamu selesai nulis. Sebelum kamu baca. Biasanya penulis itu ada dua jenis sih. Yang terlalu banyak. Begitu membaca tulisan dia. Dia merasa tulisan dia jelek. Yang kedua. Begitu membaca. Begitu membaca. Dia merasa tulisan dia selalu bagus. Itu juga ada. Nah. Apapun itu. Minta orang lain untuk membaca. Gak bisa kita. Karena kita objektif. Kalau kita orang yang sangat rendah hati. Biasanya jelek banget sih tulisanku. Bukan rendah hati sih rendah diri ya. Jelek banget tulisan gue gitu. Tapi kalau orangnya tinggi hati. Biasanya. Temennya udah bilang. Tulisan lu kayaknya kurang bagus gitu. Ini gak mungkin dong. Gue yang terjaya ini terus tengah mati. Gue pake riset apa. Ini tulisannya bagus. Ada yang seperti itu. Jadi. Saran saya Sindi. Ketika kamu selesai menulis. Kamu buka ruang. Untuk teman-teman kamu yang mengerti. Misalnya. Siapa nih yang mengerti sastra temen saya. Siapa yang mengertinya non fiksi. Atau mungkin ada guru saya dong. Dosen saya. Mungkin mau baca. Atau penulis mana yang saya kenal. Bakal membacain dan sebagainya. Nah ini akan memberi perspektif baru kepada kita. Jadi. Saya aja merasa. Ketika saya bikin cerita. Ketika mas gue pergi. Itu kan saya nangis. Saya nangis. Saya bikin hirang waktu satu jam. Itu selesai. Saya nangis. Nah. Tapi ketika saya baca lagi. Cerita kok jelek banget ya. Akhirnya saya panggil lima temen saya. Lima temen di kos. Mereka baca. Lima-limanya nangis. Akhirnya saya masih penasaran kan. Minta ikhwan. Tiga orang. Laki-laki. Ketua BEM dan sebagainya gitu. Saya minta baca. Mereka katanya nangis juga. Cepat kan gak bisa bukti. Kepat bukti healthy. Kau nangis deh. Nah. Akhirnya saya merasa. Wah ini oke deh. Untuk dinaikkan. Artinya untuk dipublikasikan. Jadi jangan percaya diri sendiri yang menilai. Ya. Oke. Minta pendapat sama orang. Ya. Wah oke. Udah cukup ya mbak ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya adalah tadi. Dia ini adalah seorang gamer. Tapi gamernya sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu dia pengen bikin ceritanya. Apakah dia harus. Minta lisensinya. Hal lain apa hak kopinya atau apa gitu ya. Hak ciptanya. Jadi begini. Kalau kita membuat sebuah novel. Berdasarkan sesuatu. Misalnya berdasarkan game online itu. Tetapi tidak bercerita khusus tentang yang sama dengan di game online itu. Itu haknya di kita. Jadi game online yang anda masukkan itu hanyalah sebagai latar dari cerita anda. Misalnya cerita anda tentang seorang anak muda yang senang banget dengan game online itu. Terus tiba-tiba game online itu hilang. Terus si anak muda ini merasa. Dia harus menciptakan game online baru untuk menggantikan game online itu. Itu gak masalah. Anda bikin aja. Itu sama dengan misalnya. Saya bikin cerita tentang Palestina misalnya. Disitu saya sebut nama Yasser Arafat. Kemudian saya sebut anaknya. Saya sebut misterinya Suha dan sebagainya gitu. Saya gak perlu minta izin sama mereka. Mereka bukan jadi pemeran utama. Kecuali saya bikin biografi Yasser Arafat. Kecuali anda bikin cerita tentang game online itu sendiri. Tapi kalau itu menjadi bagian dari cerita anda. Gak perlu minta izin. Gitu ya. Oke. Yang ketiga. Nah lho kan ke timi lari ke aku lagi. Aku lupa. Jadi yang ketiga kalau gak salah. Yang soal ini. Apa namanya? Puisi dan cerfeng. Oke. Puisi katanya puisi itu karya yang gak laku. Susah dijual dan sebagainya. Betul juga sih. Betul. Jadi. Yang paling betul. Jadi waktu saya mau menawarkan buku puisi saya yang pertama itu Mata Ketiga Cinta. Jadi. Biasanya. Biasanya sebelum sana. Biasanya. Penulis itu. Mengawali karirnya dari penulis puisi. Biasanya. Saya termasuk yang seperti itu. Saya memulai karir saya dari penulis puisi dulu. Saya suka penulis puisi. Dan puisi menjadi latihan yang efektif. Latihan bagaimana kita memilih diksi ya. Diksi kata-kata. Bagaimana kita memadatkan kata-kata. Itu di puisi. Nah. Nanti cerfeng adalah. Saya setelah menulis puisi, menulis cerfeng. Dan setelah menulis cerfeng baru menulis novel. Tingkat kesukaran bukan berarti puisi lebih mudah. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi lebih cepat bisa dikerjakan ya. Nah. Kalau kita suka menulis puisi. Pulis aja puisinya. Tapi. Tidak perlu terlalu berharap menerbitkan buku kumpulan puisi dalam waktu cepat. Karena penerbit biasanya tidak mau menerbitkan kumpulan puisi. Saya ingat. Waktu itu saya pernah menghubungi salah satu penerbit terkenal. Saya bilang. Saya punya buku puisi nih. Mata ketiga cinta. Bagus. Muji-muji sendirian. Bagus buku puisinya. Saya bilang gitu. Mau gak menerbitin? Boleh. Tapi Mbak Elvi ngantri ya. Dua tahun. Saya panya. Duh kok dua tahun lama banget. Saya bilang. Saya mau lihat enam bulan lagi udah terbit paling lama. Saya bilang. Saya selalu minta tiga bulan biasanya perjanjian dengan penerbit. Kalau tiga bulan dia gak menerbitin yaudah saya cari penerbit lain. Ini dia bilang dua tahun. Terus. Dia bilang. Seperti Joko Damono aja disini nantinya dua tahun. Oke. Kalau begitu saya tahu kemana saya harus menuju. Itu adik saya asma lagi. Apa sih? Karena asma kan dia selalu suka dengan puisi-puisi saya. Dan sebenarnya bukan itu sih. Sebenarnya adalah kalau kita menulis puisi siap-siap mental. Karena memang puisi adalah karya yang dalam. Jadi saya pernah tuh baca puisi. Buku-buku puisinya Sutarji Kalsumbahari. Sutarji Kalsumbahari itu adalah sastron menurut saya yang sangat hebat. Bukunya keren banget. Bukunya waktu itu O Amuk Kapak. Diterbitkan oleh Sinar Harapan. Nah. Buku dia ketika ada pameran buku. Pameran buku Indonesia atau pameran buku Jakarta. Itu digelar. Digelar. Dan karena buku itu sudah bertahun-tahun lalu. Jadi diterbitkan kalau gak salah tahun 80-an gitu ya. Tapi masih bagus. Kertasnya juga kertas yang putih gitu. Bagus gitu. Eh kalau 90-an, 80-an atau 90-an gitu diterbitkan. Nah ketika di pameran buku itu, itu sudah dilempar-lempar. Begitu saya lihat harganya. Bagi berapa harganya? 2.500. Jadi 5.000 dapet buang. Ah surius loh saya bilang. Gila ini buku keren banget. Jadi saya malang isi ceramah di itu atau di stand itu. Saya bilang ini bagus loh. Ini buku Sutarji. Akhirnya saya yang jualan. Sini saya yang jual. Mas, mas ini beli mas. Ini buku bagus banget. Itu buku puisi memenangkan hati saya. Memenangkan hati yang nasional. Wah muka pak itu bagus. Sakit hati. Saya itu hanya dihargai 2.500. Marah saya. Padahal gak ada hubungan apa-apa. Misalnya itu saya marah. Parah karena karya orang gak dihargai seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Akhirnya saya berpikir gini. Kalau saya dikembang puisi, saya gak mau seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai penulis. Apapun karya kita. Cerpen, puisi, novel. Sebisa mungkin. Kita sebagai penulis ikut soti. Kita sebagai penulis ikut jual karya kita. Gak usah malu. Kebanyakan penulis kan cuma Onggang-onggang kaki menguruh Yanti. Ya sampai botak saryawan susah menguruh Yanti. Kalau mau, lo terjun temui membaca. Gak semua orang seberuntung Terelie. Ya kan? Gak semua orang seberuntung Andrea Tiranta. Helvetiana Rosa di jualan buku dia sendiri loh di atas bis. Saya waktu jadi pemimpin redaksi majalah Anida. Pemimpin redaksi majalah Anida. Itu majalah Anida saya bawa ke bis. Ya, Assalamualaikum bapak-bapak ibu-ibu. Saya adalah Helvetiana Rosa. Saya adalah pemimpin redaksi di majalah ini. Majalah ini keren banget. Akhirnya setiap saya bawa misalnya 50. Itu selalu mudes. Cuma suami saya kaget. Ternyata istrinya ketahuan. Ada temennya yang tau. Masih tau istrinya seperti itu. Jadi kalau anda lihat tokoh Yudi. Di film ketika masih ada pergi. Itu terinspirasi dari apa yang saya lakukan. Saya suka banget misi celama gitu dibes dulu. Cuma sekarang sejak menikah tahun 1995 gak boleh lagi sama suami saya. Saya jualan buku saya sendiri kok dibes. Nah maksud saya gak usah se ekstrim cara saya. Tapi anda bisa. Gak usah malu menawarkan. Apalagi menawarkan online dengan tanda tangan anda dan sebagainya. Insya Allah bisa lah. Cuma memang tidak bisa berharap pada penerbit besar. Apalagi ada sastrawan-sastrawan lain yang punya nama. Misalnya nih, Sapa 3 Udang 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 masukin karya. Sutan Tiga Zumbahri masukin karya. Ada buku WS Renra mau bicarakan ulang. Terus tiba-tiba masuk mimik-sum mimik nama anda gitu. Insya Allah. Ini siapa. Pasti gak ditriolitaskan. Gitu, tapi gak boleh patah menyerah. Eh, gak boleh patah. Bisa juga puisi-puisi itu menjadi bagian dari cerita pendek atau novel anda.